Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Rizka Siswahab Saya, mahasiswa teknik sipil dari Universitas Merjubwana Di sini saya akan membacakan presentasi Tugas Besar 2 Bahasa Indonesia Yang bertema, Bahasa Indonesia dan Literasi Bangsa Latar belakang, sebuah hasil penelitian menyebutkan Bahwa tingkat literasi atau kemampuan membaca dan menulis Masyarakat Indonesia berada pada urutan kedua dari bawah di antara 61 negara Hasil penelitian itu tentu sangat mengejutkan sekaligus memprihatinkan Mengejutkan karena dalam peringkat literasi Indonesia menempati urutan kedua Bukan dari atas, tapi dari bawah Memprihatinkan karena tingkat literasi Indonesia begitu rendah Lebih rendah dari negara-negara tetangga yang berusia lebih muda Seperti Vietnam, Brunei dan Malaysia Menurut Jurnal Peringkatan Literasi Internasional The World Most Literate Nation Yang diterbitkan Central Constitution State University Maret 2016 Indonesia berada pada urutan ke-60 dari total 61 negara Satu tingkat di atas Beswana dan jauh di bawah Singapura 36, Vietnam 44 dan Malaysia 53 Fakta tersebut menjadi lebih ironis jika dikaitkan dengan semangat Indonesia dalam membangun perpustakaan Dalam hal perpustakaan itu, jika di ranking Indonesia menempati urutan ke-36 Indonesia mengguli Korea Selatan di urutan 42, Malaysia 44, Jerman 47, Belanda 53 dan Singapura 59 Ini artinya Indonesia rajin membangun proyek perpustakaan tetapi tidak dimanfaatkan dengan optimal Meskipun terus dibangun, pengunjung perpustakaan tetap sepi Karena sangat umum minat baca orang Indonesia rata-rata memang rendah Menurut penelitian UNESCO pada tahun 2014, indeks tingkat membaca orang Indonesia hanya 0,001 Dengan kata lain, dari seribu penduduk Indonesia hanya ada satu orang yang mau membaca buku dengan serius Hal itu berarti, di antara 250 juta penduduk Indonesia hanya 250 ribu orang yang memiliki minat baca Sebuah survei yang dilakukan terhadap 160 mahasiswa semester pertama sebuah universitas ternama di Serpong dalam tahun 2012 Terhadap 160 mahasiswa semester pertama sebuah universitas ternama di Serpong dalam tahun 2012 sampai 2017 Juga menunjukkan sangat kecilnya minat baca lulusan SLTA Di antara mereka hanya ada sekitar 4% yang membaca surat kabar dan sekitar 5% membaca buku karya sastra Dan itupun novel remaja Kenyataan tersebut mempertegas hasil penelitian Taufik Ismail bahwa lulusan SLTA Indonesia adalah 0 buku atau tidak ada yang membaca buku dengan baik secara utuh Pembahasan Istilah literasi berasal dari bahasa Inggris Literis Yang diadopsi dari bahasa Latin Litera Yang bermakna huruf atau aksara Dari makna kata itu literasi mendapat pengertian beraksaraan atau kemampuan memahami dan menggunakan aksara atau tulisan Dalam Merriam Webster Dictionary Kata literasi diberi definisi the ability to word and write Atau kemampuan membaca dan menulis KBBI daring memperluas pengertian literasi sebagai Kemampuan individu dalam mengelola Mengelola informasi dan pengetahuan untuk bercakap hidup Pengertian literasi mengalami perluasan dan menyangkut berbagai bidang kehidupan yang kompleks Seperti literasi media, literasi budaya, literasi politik, literasi sosial, dan literasi ekonomi Akan tetapi definisi sederhana tersebut Di atas menjadi dasar pemahaman pertama tentang literasi yang banyak dirujuk dalam berbagai gerakan literasi UNESCO menganggap literasi sebagai hak asasi manusia yang fundamental Dan menjadi dasar pembelajaran atau pendidikan sepanjang hayat tiap orang Literasi menjadi esensi pembangunan manusia dan masyarakat suatu bangsa Untuk dapat melakukan perubahan hidup ke arah yang lebih baik Menurut deklarasi Praha tahun 2003 Literasi juga mencakup kemampuan seseorang berkomunikasi dalam masyarakat Karena itu literasi juga bermakna praktek dan hubungan sosial yang berkait dengan Pengetahuan bahasa dan budaya Literasi juga berkait dengan kemampuan untuk mengidentifikasi, menentukan, menemukan, mengevaluasi, dan menciptakan cara efektif dan terorganisasi Serta menggunakan dan mengkomunikasikan informasi Untuk mengatasi berbagai persoalan, kemampuan-kemampuan itu perlu dimiliki tiap individu sebagai syarat dan berpartisipasi dalam masyarakat informasi dewasa ini Pengertian dan cakupan literasi saat ini menjadi cukup luas dan kompleks Seilama perkembangan zaman dan ruang lingkup penggunaannya Pengertian dan cakupan literasi tidak hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis Yang sering dikerucutkan pada kemampuan membaca dan menulis kayak karya sastra Pengertian dan cakupan literasi saat ini meliputi beraksara dan kemampuan membaca dan menulis dalam berbagai bidang kehidupan Simpulan Literasi bahasa dan sastra Indonesia tentu akan berdampak pada penguatan bahasa Indonesia Tetapi dengan masuknya era pasar bebas dalam Orde Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA Kekuatan bahasa Indonesia mendapat tantangan Sudah menjadi tak lazim Sudah menjadi kelaziman Bahwa alat komunikasi antara bangsa adalah bahasa Inggris Di kawasan Asia Tenggara ASEAN mungkin kita masih dapat menggunakan bahasa Indonesia dan Melayu Ketika kita berkomunikasi dengan orang Malaysia dan Brunei Tetapi dengan warga Singapur sudah harus berbahasa Inggris Kecuali dengan etnis Melayu yang tersisa Begitu juga dengan warga Thailand Kecuali dengan sisa etnis Melayu di Thailand Selatan Warga Laos, Myanmar, Kamboja, dan Vietnam Kemampuan berbahasa Inggris tentu sangat penting Terutama untuk memasuki asis pergaulan internasional Atau akan meneruskan belajar di luar negeri Lebih-lebih ketika kita memasuki era pasar bebas Dalam Orde MEA Iklan ikan kursus bahasa Inggris di radio Bahkan tiap hari menakuti-nakuti kita Bahwa kalau tidak menguasai bahasa Inggris Maka kita disingkir dari lapangan kerja dan peluang bisnis Karena tenaga-tenaga kerja dari negara lain Yang memiliki daya saing tingkat tinggi Akan bebas masuk Indonesia Contohnya sekarang Di Youtube Sudah banyak Ini Kursus-kursus bahasa Inggris online Aplikasi bahasa Inggris Dengan adanya api kita semua sudah Sudah mudah Untuk mengakses itu semua Di kawasan Asia Tenggara juga ada beberapa forum Yang dapat menjadi ajang penguatan bahasa dan sastra Indonesia Untuk forum sastra saja ada Pertemuan Penyair Nusantara Atau PPN Pertemuan Sastrawan Nusantara PSN Majelis Sastra Asia Tenggara Mastera Forum Penyair ASEAN Persatuan Sastrawan Dan Budayawan Nusantara Serumpun Atau PSPS Dan forum Nusantara Melayu Raya NUMERA Di luar kawasan ASEAN Masyarakat negara-negara Yang berkepentingan bisnis dan investasi Dengan Indonesia Juga makin banyak Yang mempelajari bahasa Indonesia Dan membuka studi bahasa Indonesia Di perguruan tinggi Seperti di Korea Selatan Jepang Australia Rusia Dan Jerman Wah Ini sangat berhati-hati teman-teman Karena Mereka-mereka yang luar negeri itu Sudah membuka Mata pelajaran bahasa Indonesia Yang kemudian Bertujuan untuk bekerja di Indonesia Mungkin saja ya Ya kita harus Harus belajar giat lagi Untuk menimba ilmu Biar bisa bersaing Dengan Negara-negara tetangga Agar kita tidak dijajah Saran Meskipun bahasa Inggris penting Dikuasai dan makin banyak pemakaiannya Bahasa Indonesia Tetap penting dan makin kuat Posisinya Di kawasan Asia Tenggara Dan bahkan makin mendunia Bahasa Indonesia Masuk dalam 10 besar bahasa Yang paling banyak digunakan di dunia Dengan 350 juta penutur Tentu Gerakan literasi bahasa dan sastra Indonesia Tetap perlu digalakkan Dan pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah Serta perguruan tinggi Tetap kita Tetap kita perlu tingkatkan Agar masyarakat makin mahir berbahasa Indonesia Dan tetap Cinta bahasa Indonesia Sebagai piranti komunikasi media Pencitraan budaya Dan memperkuat jati diri Serta daya saing bangsa Dalam pergaulan internasional Demikian Presentasi dari saya Jika ada Salah dan kurangnya Saya minta maaf Yang sebesar-besarnya Demikian Presentasi Daring dari saya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!